Harta rampasan terpidana korupsi Gayus Tambunan dilelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta. Dalam lelang tersebut, tiga peserta langsung ditetapkan sebagai pemenang. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta 4 Rabu Siang menggelar pelelangan harta terpidana korupsi Gayus Tambunan. Barang rampasan kejaksaan yang dilelang antara lain, satu unit apartemen dan dua unit mobil. Tiga orang peserta lelang menyetujui harga yang ditawarkan pejabat lelang dan ditetapkan sebagai pemenang. Ya kebutuhan kami memang apartemen itu ya. Bapak kenal dengan kepala PPA kejaksaan abis? Tidak. Kebetulan kami tinggal tiga di sana, berkantor. Jadi kebutuhan saja. Para peserta mengikuti lelang karena membutuhkan barang tersebut. Rencananya uang hasil lelang tersebut akan dikembalikan kekas negara. Kalau artanya saya kira dah bisa masih. Kecuali kalau dalam budusan itu memang ada uang pengganti yang harus dibayar. Kita berkuasibat untuk melacak asetnya. Gayus Halemuan Tambunan difonis 30 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus korupsi dan gratifikasi pajak. Mantan pegawai dirjen pajak ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Haris Noldi melaporkan.